Namun, Anda ingin ingatkan satu faedah dari hadith yang telah kita baca. Bahwasannya, segala sesuatu, segala bentuk permasalahan hidup, segala perkara yang kita hadapi dari kehidupan ini, kuncinya adalah kembali kepada Allah SWT. Sehingga ketika dikatakan setiap permasalahan ada jalan keluarnya, jalan keluarnya hanyalah kembali kepada Allah. Jalan keluarnya hanyalah dengan kita memperbaiki agama kita. Sehingga ketika Rasulullah SAW mempermisalkan kehidupan di dunia, bukan bagaikan jalan yang penuh dengan keenakan, kenikmatan, tapi dipermisalkan dengan satu jalan yang lurus. Hanya satu jalan. Sedangkan di kanan dan kirinya banyak sekali jalan yang menggoda manusia, yang berjalan pada jalan yang lurus satu itu, mereka digoda untuk masuk ke dalam jalan-jalan yang sangat banyak. Karena jalan menuju Allah SWT hanya satu ma'asyara al-Muslim. Perjalanan kita di dunia sejatinya mempertahankan langkah kita untuk berada di dalam satu jalan ini. Dan tidak masuk ke dalam jalan-jalan yang lain yang berada di dalam kanan dan kirinya. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan, Dalam setiap pintu daripada jalan-jalan itu, ada syaitan yang terus menggoda manusia untuk masuk ke dalam jalan-jalan tersebut. Dengan apa? Dengan kenikmatan yang sementara, yang berujung azab, yang selama-lamanya berupa siksa bin Raka. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, Sedangkan Raka Allah SWT itu dikelilingi dengan segala sesuatu yang diinginkan oleh nafsu manusia. Berat ikhwanifidin azani Allah wa ayakub. Sedangkan syaitan sudah berjanji dihadapan Allah SWT, Lalu aku akan goda mereka anak Adam. Semua manusia, ya Allah. Aku goda mereka, kata Iblis. Dari arah depan mereka. Dari arah belakang mereka. Dari kanan dan kiri mereka. Ini janji Iblis. Ini janji syaitan. Kehidupan kita di dunia ini tidak mudah mengasyaran masing. Itu baru cobaan berupa agama yang menyerang agama kita. Dan itu cobaan yang terberat. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, وَلَا تَجَعَلْ مُسِبَتَنَا فِي دِينِنَا Jangan engkau jadikan musibah itu tertimpa pada agama kami. Belum lagi beratnya kehidupan. Cobaan Allah SWT yang Allah berikan kepada kehidupan kita. Sulitnya mendapatkan makanan, minuman. Jalan keluar dari semua permasalahan yang kita hadapi. Demi Allah hanya satu. Bagaimana kita berusaha kembali kepada jalan itu. Maka ketika kita diberikan oleh Allah SWT ilmu. Ilmu akan Al-Quran. Ilmu akan Hadith. Itulah pelita yang kita butuhkan. Bagaikan seseorang yang tidak memiliki arah tujuan. Ketika dia dikejar oleh segerombolan singa, dia tidak akan pernah peduli kemana dia lari. Yang penting dia selamat. Padahal yang sama disayangkan. Terkadang dia lari dari segerombolan singa. Dia berlari entah kemana. Lalu nyempulung justru ke lubang buai. Alhasil ya sama saja. Tapi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang Allah berikan kepada mereka ilmu. Allah berikan kepada mereka hidayah. Mereka tahu firman Allah SWT. Kemana mereka harus berlari? Allah katakan, Fafirru ilallah. Berlari kalian menuju Allah SWT. Karena tidak ada jalan keluar. Dari setiap permasalahan kita. Kecuali fafirru ilallah. Kecuali jalan keluarnya adalah ketika kita berlari menuju Allah SWT. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.